Intro Anda masih bersama kami di Presisi Utama Ditipit Cyber Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur berupa video Asusila yang videonya dijual belikan di internet Dari penyelidikan lebih lanjut, polisi berhasil menangkap tiga tersangka Ditipit Cyber ataupun Direkturat Tindak Bidana Cyber Barreskrim Polri dan juga Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dua kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang mana pengungkapan kasus ini dilaksanakan di Gedung Barreskrim Polri tepatnya di Lobby Awaludin Jamin pada Rabu 13 November 2024 Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Wadir Tipit Cyber Barreskrim Polri Kombes Pol Dhani Kustoni dan juga turut didampingi oleh Kabak Penum Ropenmas Divisi Umas Polri Kombes Pol RD Adrimulan Caniago yang mana turut hadir juga berbagai macam ataupun perwakilan dari kementerian yang melindungi hak-hak anak di bawah umur yaitu dari KPAI, PPA dan juga P3A tepatnya pada bulan Oktober 2024 Dirtipit Cyber Barreskrim Polri beserta juga Polda Metro Jaya berhasil mengungkap salah satu kasus penyebaran ataupun penjualan video Asusila yang melibatkan anak di bawah umur yang mana dari penyelidikan lebih lanjut juga polisi berhasil mengungkap media dari penjualan video Asusila anak di bawah umur yaitu merupakan sebuah domain di internet dan juga diketahui ada beberapa kurang lebih 26 domain yang masih aktif pada saat itu yang mana sudah diamankan oleh pihak Dirtipit Cyber Barreskrim Polri dan juga Polda Metro Jaya kembali melakukan penyelidikan lebih lanjut polisi berhasil menahan salah satu tersangka berinisial OS yang mana OS sendiri berperan sebagai pelaku utama dari bergeraknya website Buket CFD dan juga 26 website lainnya di mana ia berperan sebagai admin yang mana tugasnya adalah mengunggah video-video yang ia dapatkan dari internet dan juga sosial media lainnya yang ada di Indonesia selain itu di bulan yang sama Dirtipit Cyber Barreskrim Polri dan juga Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus pengeksploitasian anak di bawah umur dengan modus video Asusila yang mana dari hasil penyelidikan lebih lanjut juga Dirtipit Cyber Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua pelaku yaitu tersangka berinisial NS yang mana tersangka berinisial NS ini memiliki peran untuk sebagai penjual konten video porno Asusila di bawah umur yang mana modusnya sendiri adalah mencari dan mendownload konten-konten video Asusila yang melibatkan anak di bawah umur yang tersebar di internet dan setelah di download tersangka NS juga menjualnya kembali dan penjualan dari video tersebut maksud saya itu di upload ke akun grup telegram bernama Meguru Sensei yang mana diketahui Meguru Sensei ini kurang lebih sudah memiliki sebanyak 2.100 member aktif di dalam grup telegram tersebut selain itu juga tersangka kedua yaitu adalah tersangka S yang melakukan ataupun merupakan pelaku utama dari pengeksploitasian anak di bawah umur juga dimana tersangka S ini menjadi membuat video Asusila bersama anak di bawah umur dan juga menjadi pemeran utama dari video Asusila yang sudah dibuatnya dan setelah dibuat tersangka S juga mengupload video hasil buatan tersangka S dan juga anak di bawah umur tersebut ke grup telegram bernama Achil Sunda yang mana grup telegram Achil Sunda ini diketahui juga sudah memiliki kurang lebih sebanyak 2.100 member aktif juga sama seperti grup Meguru Sensei tadi dan juga terakhir pelaku yang masih diamankan ataupun sekarang sudah diamankan ke pihak P3A atau rumah pengamanan P3A adalah tersangka berinisial SHP yang merupakan anak di bawah umur yang mana peran dari tersangka SHP ini adalah sebagai pemeran utama dari video yang sudah dibuat oleh tersangka S ya ataupun dengan inisial Achil Sunda para tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman pidana 20 tahun dan juga setelah melakukan hal tersebut Dirti Pitsiber juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya untuk orang tua yang memiliki anak di bawah umur untuk melakukan penjagaan ekstra dan juga memberikan himbauan atau edukasi kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki anak agar anak-anak tersebut terhindar dari pelecehan ataupun perilaku seksual yang menyimpang yang kali ini kerap tersebar di seluruh media sosial yang ada di Indonesia Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara, Murah Almas melaporkan untuk Polri TV Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi utama hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF Saya Ibu Da Ines Terima kasih atas perhatian Anda Selamat sore dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda